Hai guys kembali lagi sama gue Dha 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 dan kali ini gue akan bahas video yang lagi viral di media sosial jadi yang penasaran banget sama spoiler atau bahkan full videonya tolong disimak video ini sampe selesai dan di akhir videonya guys gue pasti bakal kasih tau cara liat full videonya jadi tanpa berlama-lama atau basa-basi kita ke pembahasan yang lagi viral di media sosial terutama di tiktok guys jadi ada sebuah tragedi mengenaskan terjadi pada tahun 2013 di kabupaten pemalang gitu guys diketahui pada bulan Agustus 2013 tepatnya di desa Semingkir kabupaten pemalang gitu guys jadi pada saat itu warga mengadakan hari raya gitu guys dan dimana ada kejadian yang harusnya tidak terjadi setelah ada tiga orang yang memegang sebuah petasan jumbo gitu guys dan dimana setelah kejadian itu tiga korban ini mending lebih lengkapnya cek aja komentar yang sudah dimaksan guys dan video kedua yang akan dagar-agah bahas kali ini adalah ada dua orang gitu yang sedang asik cek cok namun bersimbah sebuah merah-merah itu guys dan dimana kejadiannya ini sepertinya di luar negeri ada dua orang gitu bapak-bapak yang lagi asik berantem dan satu lagi lagi ngerekam gitu atau ini amatir kerekamnya gitu guys dan terjadilah kejadian aksi kayak gitu guys mending lebih lengkapnya cek aja komentar yang sudah disematkan dan video ketiga yang akan dagar-agah bahas itu ini video lama dan requestan para subrek-subrekku jadi disini ada cewek gitu megang ayam dan tiba-tiba si ayamnya dikokop gitu dan meminum cairan merah gitu guys dan lebih lengkapnya tinggal cek aja komentar yang sudah disematkan dan buat kalian yang baru gabung tolong subscribe channel ini dan nyalahin lonceng notifikasinya yang pastinya nih guys agar kalian selalu update video terbaru dan terviral lainnya jadi gak ngelak-ngelak dan buat kalian dimanapun kalian berada selalu berhati-hati dan selalu tetap fokus melakukan hal positif guys jadi segini aja video yang akan gue bahas kali ini kurang lebihnya yang mau request-request video tinggal komen aja guys atau yang tau tentang masalah yang lagi dibahas tinggal komen aja dan selamat menikmati dan selamat menikmati terima kasih